Hmm, halo guys, jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai hal yang gak ada menarik-menariknya dan mungkin akan ngebuat kalian kesal aja ya Di Jepang, terdapat layanan buat kamu yang ingin ngerasakan NTR di dalam kehidupan nyata Aduh, really? Di kehidupan nyata? Ada ya manusia kayak gini ya? Ya jadi di Jepang itu kabarnya ada layanan website NTR yang mana kamu bisa merasakan sensasi NTR kata ya Saya ingin tidur dengan wanita yang sudah menikah NTR adalah layanan untuk memuaskan keinginan tersebut NTR adalah layanan yang dibuat untuk mereka yang benar-benar tertarik untuk selingkuh atau diselingkuhin Dengan NTR, Anda dapat menemukan pasangan selingkuh yang memenuhi persyaratan dan keinginan Anda di lingkungan yang aman bang Sat betul Asli Udah kayak di float dojin tapi ini real loh, kita bicara real life Dan ini ada testimoni dari pengguna ini Saya ingin merasakan NTR Setelah banyak kebunyukan, istri saya akhirnya setuju untuk tidur dengan pria lain Ketika saya menemukan situs ini Saya kagum pada seberapa cepat mereka menemukan seseorang yang memenuhi kriteria Mereka juga memberikan saya rekaman videonya Dan itu adalah hal yang paling menjijikan atau paling menarik kata dia dalam hidup dia Aduh Ini benar-benar beyond saving ya Udah gak ketolong banget nih orang-orang Jepang yang apa disitu gitu Terus dia sampai rela ngebujuk istri dia ya kan untuk Aduh Gue bingung deskripsikan yang seperti apa Karena memang kalau di dojin rasanya itu plot yang udah hampir gak masuk akal dan mungkin gak akan terjadi di dunia nyata ya Mungkin bakal ada 1-2 tapi gak bakal sering gitu Yang ada kalau NTR di dunia nyata lu dibunuh sama suaminya Iya kan? Kalau di dunia nyata kan sering tuh keselingkuhan dibunuh sama suaminya Tapi kalau di Jepang ya memang beda ya Bahkan mereka nyediakan layanan website untuk itu Aduh Ya kita tahu memang kalau di Jepang orang yang udah gila tuh gila banget ya Tapi ya Ngedenger hal kayak gini tuh Bertambah lagi lah Sudut pandang gue mengenai orang Jepang ya kan Ternyata memang mereka benar-benar melakukan hal se-extreme itu ya Aduh entahlah ya Sesuga Jepang lah mungkin kali ya Sesuga dalam hal buruk sih kali ini Eh gue rasa itu aja yang bisa gue bahas Dan ya Sekian dulu Sampai ketemu di video lainnya Silahkan tuliskan tanggapan kalian di komentar